Tenggene kitab azkarunawawi dijelasakan innakum tudahawna yaumal qiyamah bi asmaikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum kelak di akhirat kita nikahkan dipanggil sesuai namanya dan sesuai nama bapaknya contoh Sartini binti Sartono nonton Sartini tangganin jendengan ngoyokok pas temen mawi jebule bin dan binti ni ku gak mungkin ketinggalan walaupun si ngandrut ni ku seorang ibu tetap bertanggung jawaban nasad ni ku pentingnya luar biasa bahkan tengriwayat dijelaskan ketika bangkit kita saking liang kubur akan muncul nama bapak kita tengg jizat kita tengg batuk kita masing-masing mula amat sangat fatal seorang anak gadis hamil di luar nikah maka ketika bayi ini lahir entah bayi lanang entah bayi wedo ketika bangkit nganjang saking liang kubur gak akan muncul nama bapaknya tengg jizat kita na'udzubillahimin berarti joko anak lanang joko anak wedo podo-podo angele betul bu mula jujur kemawon lu dugi meriki ngaji ini lu duduk-degan lu lu niku wong cilacap bu cilacap niku ngapak wongnya kasar-kasar tapi sak kasar-kasar iku loh lebih kasar asto nincin ngan aku miki salaman kerasak kaya salaman kroparut aku rasanya gak usah cilik ngati gusti Allah niku paling remen kali asto ingkan kapal tangan niku kasar salenopo ngendikane kanji nabi niku tangan sing ditrasnani Allah karena semakin kasar kapal tangan tanda bersih rejeki menung sokimawalohumma tepuk tangan dulu dong buat wargan dieng sing luar biasa datus sing datus petanio rasa cilik ngati sinosok alus tangan niku loh kasar asto kanji nabi rasa cilik ngati sinosok alus tangan dibelani kalau kanji nabi saya istu niki tanggene kitab yang anatu toli bin justua halaman 355 kanji nabi belani sinosok alus tangan abdulul muka sabi azura itu utama-utamanya pekerjaan adalah menjadi seorang petani petani sing keprok utangi lunas kabel sinosok alus tangan amin padahal kanji nabi ini ku pedagang kanji nabi saudagar sayidah khotija juga adalah saudagar tapi kenapa kanji nabi kok malanda melhadis belani petani karena kanji nabi terdiri kolo alit dari umbah dados pengembala kambing bareng remajan dari paman dados seorang pedagang sayidah khotija pun adalah seorang saudagar kaya raya harusnya kanji nabi damal hadis ini ku kan belani kalau pegawain di dewe kalau kita kita menung soja masa ini DPR damal undang undang singkirani DPR ini ku kebal kebal hukum harusnya kanji nabi kan seperti itu tapi ternyata kanji nabi justru belani umat islam ingkang lemah sampai kanji nabi antuk kedodos pedagang dipun nyatakan dalam rangka mendistribusikan hasil dari pertanian melantuk yang ngendikan afdolul mukasabi seutama-utamanya pekerjaan adalah azuro seorang petani yang kedua seorang kuli utawi tukang utawi buruh atau ahli profesi yang ketiga ngendikannya kanji nabi pekerjaan yang paling utama tapi nomor tiga justru seorang pedagang dan yang keempat pekerjaan paling akhir paling mentok adalah pejabat negara pelayan pemerintah abdi negara nomor papat petani nomor siji presiden nomor papat petani nomor siji gubernur nomor papat petani nomor bupati nomor petani nomor polisi nomor petani nomor lurah nomor pak lurah eh gak usah gak usah mawin datak cari pembelaan orang kula ini menyampaikan hak yang merik kok tak ulang lurah nomor petani nomor mantep apa mantep keren apa keren tapi sekeren kerennya menjadi seorang petani nyatanya anak-anak kita generasi penerus bangsa gak ada yang berminat dan bercita-cita kepingin jadi petani kenapa dan mengapa anak kita gak ada cita-citanya kepingin jadi petani dalam remek dalam loh petani gak gajian karena petani digaji langsung oleh gusti Allah amin Allah di sana anak-anak kita sing nom-nom gak ada yang bercita-cita kepingin jadi petani pertama pak anak kita lahir di zaman IT anak kita lahir di zaman kecanggihan teknologi yang ternyata anak kita gak mau pakai otot maunya pakai otak hanya duduknya di kursi orang mawi metuk kering tapi kata hasil kawan tenang oke kita warga tempat wisata mohon kita sudah menyesuaikan zaman duren duren roti roti bien yong bien saiki saiki nanging mengikuti zaman boleh yang terpenting jangan dikendalikan oleh zaman pramilo anak kita gak mau jadi petani sebab jadi petani kuih rekoso rekoso harus punya skill mengolah tanah rumah tanduran yang tidak tidak mudah cari pupuknya susah terkadang bareng panen malah ditol payone orang usama kita apa peran pemerintah peran pemerintah yang pertama dibentuk kelompok tani kelompok tani cuma ternyata masyarakat petani pemerintahnya kurang sosialisasi kadang-kadang pemerintah tidak tidak ada idulan aturan susah dipahami pemerintah makmur petani tukup pupuk kutungan kutup kartu tani ya tidak masalah kalau memang tujuan saya kadang-kadang kurang sosialisasi tujuan kartu tani adalah supaya petani pun suge tidak mau tumbas pupuk yang bersubsidi yang bersubsidi khusus maaf petani-petani kurang mampu cuma kurang sosialisasi jalan ke traktor kutungan solar latuh kutungan solar ternyata sampai kutungan barcode aplikasi jeneng petani kan rata-rata tuang tuang kluduk wistuang ketambahan kluduk kadang-kadang petani kluduk kurang ngerti barcode aplikasi kita ngan nopo jalan ke mesin kutungan go bensin turun gon jalan ke sprinkle dikira kurang ngerti apa bapak edo protes sabuk kasing bukak rahasia mumpuni cilacap kok ngerti sprinkle ngertes kulok bien pas zamannya lockdown pandemi corona kan sedoyok 4 bulan iku enggak oleh kerjolan orang kumpul-kumpul lakulok 4 bulan lockdown ya Allah aku pemasukan blast tapi kan atafak kerusa atan khairu min alfiroq atin wong gelem mumet mikir sesaat ketimbang sholat sunah seorang kaat ya mau aku pikir korak ngambut gawe ya aku usaha patang mula nandur lombok nandur terong bapak nandur kelengkeng sampai bapak tumbas binih binih kelengkeng sekitar harga sembilan eh dua belas juta tukuin kelengkeng barang istak tandur kelengkeng tak siram binten binten lah kok disiram dipupuk ke orang Allah aku mbak dini apa salah nyerami jebulnya perlu kudu disuntik bu yang nyuntik ya Allah reganya larang banget bareng panen mumpayu sembilan juta lima ratus sakjanya itu banget bu ini aku nyicip binandur dewe panen dewe ini kan diwasta gust in ah santum ah santum li ang fusikum wong nandur apik mesti bakal panen sing apik Allahumma sabun saya santan kalau nyirami lombokan sampai kalau ini nimbo banyak saking belumbang tak sirami benar benar kasare tangan koyok astan jenengan laku pas lagi lockdownnya telah selesai usai kalau ngaji kalau semanten ini desa buntu buntu mereka itu banjar negara batur kalau ngaji mereka bareng saya semerap ada banyak muncret muncret bu saya penasaran kan kalau mau mayar tanan ramai dada ngang sub banyu pikir saya tidak lah akhirnya pas lagi lebar pengawasan dalam rangka acara pernikahan hajat pribadi memberanikan diri tanglet ini banyu crek 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 ini banyu apa saya sangat ini di di wasstani sepringkel kalau mirang kepingkel oh enggak tumbas saya temput tidak mel pia mbak enggak itu saya laku akhirnya mboten matur bawa ini menantur lombok akhirnya tumbas di tempat yang laku pas tumbas yang di itu matur sewa tumpas kepingkel kepingkel ya ini semua crek 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 ini saya sepringkel mbak saya ini saya 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 sepringkel benar-benar jadi petani orang gede kata bu yang disampung mau tumbas selangi kalau tumbas selawai meter bu baru yang tak tumbas selawai meter seneng banget tekan mama cerek cerek pikir gue ngantin kan penasaran menurut orang mawin dadah kalau ngangsung nih buahnya kalau selera patut sehingga akhirnya tekan mama langsung tekan coloknya dengan kraniku selangi tapi tante nih kalau orang mubeng orang mawani cerek 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 jebule kalau disenain nih kalau kakangnya kuih bisanya orang cerek 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 orang ada masinnya wuhh bisa nih muter cerek cerek orang ada masinnya jadi aku mau tumbas masinnya sehingga akhirnya gue mikir benar-benar kayak ingin apa petani dibelani kalau kanjeng nabi yang pertama tante si tenggini yang anatu tolipin sak nandur nandure petani gak deke sodako so so sodako nandur pari pari ini dipangan mereng berarti petani sodako karo mereng nandur kentang dipangan ngkuk cara mereka ngkuk orang-orang ngkuk orang-orang ngkuk orang-orang ngkuk apa ngkuk dalam jontrot nandur kentang dipangan nandur kentang dipangan nuler berarti petani sodako karo nandur kentang dipangan ngkuk berarti petani sodako karo nandur kentang dipangan codot berarti petani sodako karo nandur karikat dipangan codot berarti petani sodako karo nanti codot berarti sodako nandur kentang dipangan ngkuk berarti petani sodako karo nandur kentang dipangan ngkuk berarti petani sodako karo nandur kentang dipangan titel jabatan derajat tertinggi di dunia ini adalah mangan mah mah aku yombak yow direwangi bu kader ngucap ngantok yow pelit banget jenengan niki pengen klo direwangi jenengan supaya ngajinnya nanti jam limau sore ulang ulang sayyidina omar bin khadat mengatakan derajat tertinggi di dunia ini adalah mangan mah mah orang mangan yow lemes pak presiden gak daer lemes pak banser gak daer orang iso ngadek ngeyer mumpuni kok orang mangan ya orang iso ceramak orang morot-morot ngetenik ibu sampai pak presiden pun daharnya nasi kenapa? karena orang indonesia punya semboyan kalau belum mangan nasi namanya belum mah madang nek madang wis mesti mangan sega tapi nek mangan durung mesti mangan sega orang indonesia punya semboyan nek durung mangan sega jenen nge durung mad madang tak presiden makannya nasi nasi asalnya soko beras beras asalnya soko pari si nandur pari sinten si nandur pari sinten berarti nanti presiden pun disodak wih karo petani mantep apa mantep tepuk tangan dulu dong nambe kali ini kulung ngaji rasanya sombong banget aku senandur nandure petani nadeke sodako kulung kenapa di negara-negara maju antara sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya antara australi sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya antara negara maju negara jepang sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya saya diundang pengajian sampai negara taiwan orang satu akun mencari nanggup bosa apa siye siye nihauma mahauni woaini woainemen saya disuguhkan di restoran halal tetap teng negara maju teng restoran halalnya pun antara sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya mula sak nandur nandure petani kindadake sodako mula keing nopo sampai kemarin di amerika serikat para petani sayur demo kalau pemerintah apa kata petani tenggeri washington bc amerika serikat november not a country kiposo cilacat asli meriki longkong november kalau gak ada petani not a country tidak mungkin terbentuknya ada satu negara mula sak nandur nandure petani dibelani karo kanji nabi mergosodako yang kedua sak nandur nandure petani nanti kani kanji nabi petani ku nandur nambai imantak wadu madeng gusti lebar nandur lombok lombok caro meriki nombok sami dalam meng mengkreng mengkreng kayak bosho planet mars mengkreng gue ayani dumai meriki kata bule jangan ngentikan mengkreng 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 lebar nandur mengkreng petani kipasan caping ya Allah iya ya aku sing ngelemeni aku sing nirami aku sing nandur lombok iki wingi lombok mengkreng warna ne ijo kok saya iki malik abang ya Allah kisi ngecet sopo nek dudun jenengan du gusti yura mungkin ano mengkreng ijo terus malik abang ya sing ngecet kuasa ini jenengan kulo niki menungso makhluk cerdas ini saat cerdas-cerdas saya kulo kulo gak ngerti ada kewan makhluk apa yang ini luar angkasa gak ngerti meneh ini jenengan tumbuhan orang mawin dadak diudut diudut apa ya diudut didudut nah cara meneh ini dudut 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 ada tanduran ramah ini dadak didudut dudut 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 diudut ibu enggak cawingi sore cakencur betul gak ada pengalaman jangankan pengalaman ngilmu sakuku ireng mbah yaitu betul gak ada bacawingi sore banyak beli kelancung beragepeng kulo ini malah ditimbalin dari soan ngaji kali panjenan sedoyok jujur kemauan kulo ini rada deg-degan rada ku atas masyaallah biaya yinti yang ini aku lakuin akhlak adab ini luar biasa tepuk tangan dulu dong kulo ini kulo ini pun dongko-dongko orang sih dongko-dongko meneh kulo bingung masak dilosor-dilosor gitu kulo bisa dongko-dongko walaupun kulo tukang ceramah tapi kan kulo meneh meneh yorah sama meneh yang dilosor-dilosor kulo sing bingung aja nge-perempun meneh ini kulo dongko-dongko kulo kulo dongko-dongko tengkul kulo 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 kutu berangkang ini kulo jujur kemauan karsidenan keduh kulo magelang temanggung wano sobo termasuk banjar negara walaupun dari tesi banjar negara ataupun perbatasan wano sobo sampai pura rejon masya Allah kalau kepingin ngawas sebab riwayat sejarah daerah karsidenan keduh termasuk panjenan setuju tersebut sangat bahayai pak lurah sepreman preman wong dieng walaupun nawa kebak tato lengan kanan tato gambar tekek lengan kiri tato ini gambar kabel diadane tato ini gambar sabi watang tato ini gambar boyong ngisar wateng tato ini gambar ulong daseng ngisar klogek klogek lo kencan kuyung kuyopo jen 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 nge ulo klogek 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 memper jen ngan nul sing pikir nir rono rono jen ngan kui awa e kebak tato tapi sak preman preman pia yin dieng nge ketemu karo sing lewis sepuh ketemu karombah yai pun nye masya allah leng dong kodong kodong nge tenan nge ya allah mge nge sak preman preman dieng nge ketemu karo sing lewis sepuh ketemu karombah nyai ketemu karopah yai ya leng kodong 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 ringa helo kalem yujuh karo limbat yai dari ini pancindongan aku ya moga-moga saya seumpam mau libu cuy ya kepinginnya di daerah karsidenan kedumri yang gadai adab ingkang saya ingkang santri tenanan bersaget bimbing aku dunia akhirat pak lura gak usah meluamin banter pak lura pak lura soalnya kepingin meriksaan aku ini juga berbeda ngapun ten ngga, saya-saya ada BPI daerah yang berbeda aku lagi ngga buat lirik pak kepala desa soalnya sang ganteng-gantengnya pak kepala desa aku ngga mau jadi yang kedua ya, sorry helo aku lagi pancindongan rada tua mau lulikur tahun sami paling jenengan wulikur tahun putani pun pintar jenengan subohanallah buantar tenan kok ini diwasnani corawit ini ku ngga di ngga jendadi tenanan ki putani pun kali jenengan kelayanan 95 iyaaaamah seumuran ini ku lah tak keipirson jenen kan putani pun kali papi ngga lakulah ini wulikur tahun durung nikah ini ku bukannya gak laku ya, sorry helo si ngantri oh pirang-pirang bisa nih ku darang nikah karena memang belum ada laki-laki yang beruntung mendapatkan sayang iyaaaamah loh nikah aku kecil nikah aku gampil yang susah aku ngerumah mereka banyak orang siap menikah tapi belum siap berumah tangga ini ngga sih ngendikan kepada aku mula mau pun ibn rada di prawantua aku saat ini pun buatan tersinggung kok bu ngantan dia ngendikan prawantua ngga masalah kamu memang kewantan ini seperti itu yang terpenting kan nanti ini ditotokan ngga teng bu si ngantan lo diarang ini prawantua ngga apa-apa yang penting suke kuyonan yae kuyonan yae bersandah bersandah hehehe hehehe anas ingendikan mula mumpuni benora dari prawantua kira sama wendatak mie kakeyan milih ngono jere klo niko rain tuh kakeyan milih helao yo mosa golek mong lanang kok ngga milih jangankan saya seorang pabrik figur put putri nih jenengan anak gadis kita nikah ni kuyo kudu milih ngga milih yaulie grandong anyang 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 kok suami bertanggung jawab penuh atas keselamatan keluarganya karena tiang kakung kok nanti sing istri ngga diajari bab ngaji bab haid berarti suaminya telah utang kepada sang istri dan di akhirat kelak boleh sang istri nagih karo sing lanang istrinya baru melahirkan ngga tau apa itu mandi wiladah berarti suaminya bertanggung jawab dunyong nanti tekan akhirat nanti tekan kitab majemu kitab nyambah soleh darat ngurusi tali pusernya bayi adalah tanggung jawab seorang suami nanti ngurusi tali pusernya pak nikah tanggung jawab seorang suami ya kok moso golek wong lanang gak milih sebab laki-laki nikah dikakan oleh kaji nabi wong lanang metu sokong omah untuk cari ma isyah rijalun kamilun berwibawa ganteng tegas penuh rasa tanggung jawab walaupun datus tukang macul walaupun datus kulipanggul ganteng pak walaupun nireng ganteng ganteng jangan salah jernabini ku malah belani wong nireng orang percaya meneng saking orang percaya sampai ucat wajah tanggung jawab kitab jama'un sahir halaman 7 sampai halaman 8 kanji nabi ngantikakan ittakhidu asaudan hormatilah wong nireng bapak yang batin sampai kali ini jadi wong nireng bangga loh tenanan pak wong nireng kaya keunggulannya sepisan keunggulannya wong nireng tahan lama yang kedua anti kores orang gampang lecet dan yang ketiga wong nireng keunggulan orang gampang luntur kesorot lampu ya ireng lebar kudanan tetap ireng orang melocok melocok nah tapi di belani kalau kanji nabi sebabnya apa? wong lanang niku ini metu sokong omah dia cari ma isyah ma isyah niku ya kerja, ya ibadah ini mau kerja-kerja tapi rasolat ini mau ngulih duit tapi ini kerja orang lalu yang ibadah ini namanya cari ma isyah orang lalu yang mati sokong omah menyambut gawe cari ma isyah maka ternyata kuduri jalun kamilun berwibawa ganteng penuh rasa tanggung jawab ojo meleho ya kaya banteng presto wong lanang mong pelompong pelompong kedadar kedodor kelembara kelemburu kaya petosan kotor wong lanang disini mongarpar BLT ekor PKH rizalun kamilun berwibawa walaupun datus tukang macul berwibawa nih ku datus kulipanggul ganteng ganteng karena seorang laki-laki kepala rumah tangga entah pedagang petani kulipangunan entah tukang rongsok itu bukan pekerjaan nista saya ulang buniku wong lanang jadi pedagang petani kulipangunan tukang macul sampai tukang rongsok itu bukan pekerjaan nista justru yang disebut nista mereka tikus-tikus kantor berdas tapi mangani duit rakyat itu sampai diarani nista jenangan ini ku rejek ini bersih merkena pu rejek ini bersih gini ku wau kapal tangannya soalnya ibu ini anu ngajinnya sampai jam 5 sore kan ini pun mulai labu serius ini ulong saluana nabi muhammad ibu selamat menikmati